Setelah mewarankan berbagai karakter di puluhan judul film, artis senior Ferry Salim ternyata masih memiliki keinginan untuk berperan menjadi seorang jahat yang kejam. Di sebuah film berjendera, selama ini belum pernah ia perankan. Hal ini ternyata berbanding terbalik dengan sang putra yang juga seorang aktor Brandon Salim, di mana lebih banyak bermain di film berjendera drama percintaan remaja. Mungkin saya sulit ya untuk ngomong ya, peran karakter apa ya tergantung karakter yang masuk gitu ya. Nggak tahu peran apa gitu, tapi ya tergantung karakternya lah yang masuk. Ya mungkin jadi apa gitu, sesuatu yang... Kalau Brandon sementara ini masih banyak main drama, lebih banyak percintaan anak-anak remaja, ya sesuai dengan umurnya. Mungkin nanti ke depan nanti mungkin ya mungkin akan banyak tawaran yang lain sesuai dengan perkembangan karakternya dia, penampilannya dia gitu. Kalau sekarang ya lebih banyak cerita remaja. Sebagai orang tua sekaligus senior di dunia perfilaman Tanah Air, aktor kelahiran Palembang 8 Januari 1967 ini, menilai akting sang anak ini sudah cukup baik. Meskipun aktor yang kerap mengenakan kacamata ini mengatakan berbeda prinsip dengan sang putra dalam memandang segala hal yang berhubungan dengan dunia akting. Saya rasa dia sudah cukup baik menurut saya gitu, cuman ya masalahnya kita harus sering nonton film. Semakin sering kita bermain, semakin sering kita berakting, saya rasa pengolahan hati, pengolahan language segala macam itu akan lebih baik. Oh iya, karena dia laki-laki, saya laki-laki, kita sering berbeda prinsip dalam memahami suatu hal gitu ya. Ya paling kita arguing. Ya sesudah itu ya end up-nya ya mungkin kita saling menerima bahwa ternyata memang pemikiran seorang Brandon seperti itu, pemikiran seorang saya ya seperti ini gitu. Ya kita saling menerima aja gitu. Tapi bukan berarti saya harus ikut dia atau dia harus ikut saya, enggak. Memiliki anak yang berprofesi sama seperti dirinya, membuat aktor yang membidangi film Remember the Flavor ini pun mengatakan, gak banyak memberikan nasihat, justru lebih memberikan contoh dan bertukar pikiran. Mengingat putra tercintanya tersebut kini sudah beranjak dewa. Enggak selalu diberikan nasihat, tapi apa ya lebih banyak saya memberikan contoh kemudian ya ngobrol-ngobrol aja lah gitu. Karena dia udah dewasa kan, jadi kita lebih banyak sharing aja. Kalau nasihat ya harus, kalau untuk anak itu harus kita berikan nasihat, tapi tidak boleh terlalu banyak. Karena nanti ada akhirnya debosan dan tidak mau mendengarkan nasihat kita. Ya mungkin ini yang dinamain tua-tua Keladi ya, makin tua-tua Keladi. Jadi ini, Om Ferry ini makin lama makin keren ya. Kalau dilihat-lihat malah sama brand ini tuh gak kayak ayah dan anak. Malah kelihatan kayak kakak dan adik nih. Oke, sukses terus ya buat Om Ferry. Nah pemirsa, setelah yang satu ini, kita masih punya banyak update-update yang gak kalah serunya nih seputar celebrity di tanah air. Jadi jangan kemana-mana, tetap di celeb.com. Celebrity wajib di komen.